Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya buat untuk siswa-siswa saya di kelas 12 Namun tidak menentukan mungkin untuk siswa-siswa di seluruh Indonesia Karena kemarin sudah rilis di tanggal 1 Desember itu Sosialisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa Dan akan ada pengisian Pangkalan Data Sekolah itu di 8 Januari dan 8 Februari Kenapa saya buatkan video itu? Karena saya terbiasa dari tahun ke tahun itu Saya langsung datang ke siswa di kelas-kelas Namun pengalaman kemarin pandemi Saya kewalahan untuk memberikan penjelasan kepada siswa saya Meskipun sekarang sudah tetap muka terbatas Namun saya agar siswa bisa lebih melihat langsung Yang saya jelaskan Namun kalau ada pun yang mendapatkan video saya ini Alhamdulillah Biar menambah informasi ke teman-teman Untuk bagaimana sih alur pendaftaran seleksi nasional masuk pegawai tinggi Jadi kemarin di tanggal 1 sampai dengan 8 itu Sampai hari Rabu ya di tanggal 8 itu ada sosialisasi PDSS ke kampus Dari ke sekolah-sekolah ke operator sekolah Karena biasanya pengisian PDSS ini Yang mengisi itu biasanya operator Melalui nilai yang sudah dirampungkan oleh Wakasek bidang kurikulum Kemudian di tanggal 1 Desember sampai 8 Februari itu 28 Februari itu ada sosialisasi SNMPTN Biasanya operator sekolah itu akan diundang oleh kampus-kampus Untuk mendengarkan bagaimana Prosesi PDSS sampai dengan SNMPTN di tahun 2022 Namun saya yakin tidak akan berbeda jauh dengan 2021 Di tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari itu Penetapan siswa LGD Jadi ini maksudnya adalah siswa yang masuk perengkingan Berdasarkan nilai rapor yang dirantakan oleh pihak sekolah Namun berbeda-beda cara sekolah untuk merengking Jadi perlu adik-adik ketahui Yang bisa mendaftar SNMPTN itu yang ditetapkan ini Di nomor 4 ini Kalau tidak ditetapkan oleh sekolah Maka tidak bisa diisi di PDSS oleh operator Sehingga operator itu mengisi PDSS itu Pangkal antara sekolah dan siswa itu Berdasarkan dengan penetapan siswa Nah penetapan siswa ini Berdasarkan akuritas dari jumlah yang ada Misalnya akuritas A itu 40% dari jumlah siswa Kalau siswa kalian hitung aja Misalnya di kelas 12 itu ada 200 orang 40% dari 200 itu berapa Nah yang pengisian PDSS ini Itu proses yang akan dilakukan oleh operator sekolah Nah yang akan diisi disini biodata Namun biodata biasanya sudah ketika operator mengisi NISN kemudian di klik OK Nanti itu ada satu cara yang dilakukan oleh operator Maka akan muncul biodata siswa tersebut Nah setelah diisi Setelah tanggal 8 ditutup Kan ini 8 Januari sampai tanggal 8 Februari Satu bulan loh Nah jadi di dalam pengisian ini Pada tanggal 8 sampai Mohon maaf ya Jadi dari tanggal 8 Januari sampai 8 Februari ini Adik-adik Kelas 12 SMA SMA itu banyak berkomunikasi dengan operator sekolah Kadang saya begini Misalnya siswa saya yang ditetapkan bisa mendaftar Atau siswa LGBT ini ada 40 orang Namun di antara 40 orang itu Sebelum saya isi di PDSE Saya akan konfirmasi dulu Apakah siswa ini akan mendaftar kuliah Akan melanjutkan kuliah atau tidak Jadi mohon maaf ya ada suara-suara agak bising Karena saya berada di dekat jalan trans Jadi kita lanjut Apakah siswa ini akan mendaftar lewat jalur SN Atau siswa ini akan kuliah Karena selain SN kan ada yang namanya SPAN, PTKIN Ataupun ada siswa yang langsung melanjutkan ke Kepolisian dan lain-lain Sehingga ini bisa digantikan Ini pengalaman saya Ketika ada siswa A Yang tidak mau melanjutkan kuliah Maka saya akan digantikan dengan orang lain Dengan siswa B Yang mau melanjutkan kuliah Namun tidak ditetapkan dalam siswa LGBT Atau tidak masuk dalam peringkingan Sehingga enak Tidak terkesan bahwa Oh si guru ini memilih Karena dia tidak Saya sudah beberapa tahun Dalam pengisian PDSS Bahkan saya kawal sampai penerbangan kip kuliah Nah Dalam PDSS ini akan diisi itu Nilai dari semester 1 dan semester 5 Jadi adik-adik yang mulai berkomunikasi Dengan guru mata pelajaran Mulai Apa namanya ya Mulai banyak berkomunikasi dengan operator Apakah saya masih bisa memperbaiki nilai Sehingga operator akan mengarahkan ke guru masing-masing Ke guru mata pelajaran masing-masing Ya Bisa jadi Adik-adik mendapat kesempatan untuk memperbaiki nilai Namun tidak bisa untuk melambung nilai yang sudah tuntas duluan ya Sehingga Pada saat pendaptaran SNPTM Dan pengumuman nanti di tahun 29 Maret Kalau tidak ada perubahan jadwal Adik-adik bisa lulus Ini adik-adik harus banyak berkomunikasi Biarkan SNPTM kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Tanpa tes Yang dilihat dari prestasi akademiknya Dari nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 Kalau saya Biasanya Siswa itu Seharusnya Nilai raportnya itu berjenjang Maksudnya begini Kalau di kelas 10 nilai matematikanya 80 Di semester 1 Maka Minimal di semester 2 itu 82 83 84 sampai dengan semester 5 Dia minimal naik Sehingga Ya berarti ada peningkatan prestasi Kemungkinan besar juga LTPM melihat itu Atau tidak Kelulusan itu tergantung dari Prodi atau jurusan yang diminati Sehingga Misalnya Sepi peminat Kuota yang mau diterima 80 orang Yang mendaftar hanya 40 Sehingga Ya otomatis dia akan lulus Namun ada di fokus ke sini Ke pengisian PDSS Karena sekarang ini kan sudah Pembelajaran tetap buka Bisa jadi Komunikasi dengan Dengan operator sekolah Dengan guru materi pelajaran Itu kan agak bagus Beda dengan Kakak-kakak kalian Yang kemarin itu Agak susah Karena Di masa pandemi Nanti saya akan Buatkan video Bagaimana operator sekolah itu Mengisi Pankal neta sekolah dan siswa Karena operator sekolah itu Karena pastinya Di dalam jangka waktu Setu bulan ini Operator sekolah Akan mengisi Nilai raport kalian Dari semester 1 Sampai dengan semester 5 Semuanya diisi Yang diisi itu Nilai pengetahuan saja Jadi hanya nilai pengetahuan Yang diisi Nah Ketika operator finalisasi Maka tidak bisa dirubah lagi Jadi apapun yang Apapun yang diisi oleh operator Kalau sudah di finalisasi Maka tidak bisa dirubah Silahkan teman-teman Atau adik-adik Mendaptar di tanggal 14 Sampai dengan 28 Februari Nah Harus banyak-banyak Sekali lagi Harus banyak-banyak Berkomunikasi dengan operator Karena Karena Kalau saya pribadi Di sekolah saya Itu Saya Buat Kayak Pemetaan Saya melihat data Dari siswa Misalnya ada siswa Yang prestasinya Luar biasa Tapi Dia ingin masuk Di IIN Palu misalnya Atau di Winmana misalnya Yang jalurnya Tidak ada di SNPTN Jalurnya ada di SPAN PTKIN Pada saat Penetapan siswa LGB Mohon maaf ya Kalau agak salah menyebut Pada saat Perankingan Dia masuk dalam Perankingan Namun tidak Tidak mau mendaptar Di SNPTN Maka saya tidak akan Menisi siswa tersebut Di pangkal mata sekolah Saya akan mencarikan Pengganti Pengganti siswa lain Yang mau Melanjutkan Kulianya Di perguruan tinggi Yang membuka Jalur SNPTN Sehingga Kuota itu Tidak dirugikan Kalau Saya sih Seperti itu Saran saya Ke Adik-adik SMA SMK Lulusan Calon lulusan 2022 Banyak-banyak Berkomunikasi dengan Wali kelas Kemudian Dengan Wakil kepala sekolah Bidang kurikulum Dan terutama Sama operator Karena Semuanya itu Terfokus sama Operator Operator Akan mengisi Nilai yang sudah Yang ada Sesuai dengan rapor Kalau saya Biasanya Di bulan-bulan Januari itu Saya Kumpul Seluruh Raport Kelas 12 Seluruh Raport Saya kumpul Kemudian Saya Kalkulasi Saya rekap Rekapannya itu Saya buat Sesuai dengan Jumlah Kuota yang ada Kami kan Akritas B Maka Dari jumlah Siswa Itu saya akan Buat Berarti Di jurusan Biasanya sudah ada Ketentuan dari LTPTO Di jurusan IPA Sekian Di jurusan IPA Sekian Sehingga Akan ditotalkan Antara IPA dan IPA Itu berapa Biasanya Peminat dari Siswa untuk masuk SNPT Banyak Makanya Saya harus memilih Sesuai dengan prestasi Yang kedua Saya akan memilih Sesuai dengan Minat oleh siswa Misalnya Oh si Tidak minat Di SNPT Karena Dia pengen Pendidikan bahasa Arab Di IAIN Atau Oh saya tidak akan Menuliskan kuliah Karena saya akan Masuk di Kepolisian Sehingga Saya akan Coret Dan saya akan Gantikan dengan orang lain Jadi untuk adik-adik Harus banyak-banyak Berkomunikasi dengan Operator sekolah Kepala sekolah Dan Wali kelas Mulai hari ini Atau mulai saat ini Atau mulai Membaca Rilisnya Rilisnya Jadwal ini Ini jadwal penting Yang perlu Diketahui oleh Adik-adik Untuk Pendaftaran SNPTN Kalau PDSS itu Itu urusannya Sekolah Jadi Harus banyak Berkomunikasi Karena Sehebat bagi Pernahapun Prestasi kamu Di SMA Kalau tidak Kalau tidak Terdaftar Di Pankal Data sekolah Maka kamu Tidak Akan bisa Mendaftar Di jalur SNPTN Nanti Video selanjutnya Saya akan bahas Bagaimana Operator akan Mengisi Pangkalan Sekolah Dan siswa Apa Sedia Kandisi Kemudian Saya akan bahas Lagi Pendaftaran Tata cara Pendaftaran Untuk SNPTN Karena Lulusan 2022 ini Baru Dan Pasti Yang Yang tahu ini Baru Lulusan 2021 Kemarin Sekipun Mereka Pandemi Namun Sampai hari ini Sudah ada yang Menerima Sudah ada yang Masuk di Pergontingi Dan Sudah mau Masuk Semester Semester 2 Semester 3 Jadi Saya juga akan Bahas tentang KIP kuliah Bagaimana Agar data Kalian Di LTM PT Dan Data kalian Di KIP Kementik Bisa Sinkron Karena Ada NIC Yang Tidak Sesuai Ada NISN Yang Tidak Sesuai Biasanya Begitu Karena Ada Beberapa Kasus Di Sisi Saya Itu Karena Dia Pindahan NISN Ganda Sehingga Ketika Dia Mau Mendaftar Di KIP Kuliah Dia Terdaftar Di Sisi Tersebut Terdaftar Di Sekolah Sebelumnya Di LT Pt Sisi Tersebut Terdaftar Di Sekolah Yang Baru Nah Ini Kan Menjadi Perhambatan Untuk Dalam Mendaftar Maka Insya Allah Saya akan tetap Buatkan video Untuk Siswa-siswa Ini Meskipun Tujuan saya ini Untuk Siswa Di Sekolah Saya Karena Hampir setiap tahun Saya kewalahan Untuk Menjelaskan Bagaimana Prosesinya Saya Tidak Sibuk-sibuk Lagi Untuk Memandu Dari Secara Tetap Muka Namun Saya Tinggal Menyirim Link Video Untuk Bagaimana Siswa Mendaftar Di SNMPTN Nanti Saya Akan Buatkan Simulasi Ke Adik-adik Semua Bagaimana Adik-adik Mendaftar Jangan Difinalisasi Cepat-cepat Difinalisasi Karena Apakah Data ini Sudah Sesuai Dengan Data Kip Kuliannya Atau Gimana Jadi Nanti Saya Akan Buatkan Video Ya Sekian Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Ke Adik-adik Semoga Adik-adik Akan Lulus Di Pergulan Tinggi Yang Sudah Dicitakan Dari Kemarin Terima kasih Semoga Bermanfaat Mohon maaf Agak Agak Banyak Bising-bising Di jalan Semoga Sukses Selalu Dan Tunggu Video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh